Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dhani Kribo Nah, hari ini kita punya sebuah TWS yang brandnya udah pasti kita kenal nih JBL Ayo, siapa yang gak tau JBL? Yang katanya bassnya tuh bagus, cakep nih katanya Yang ini bagaimana nih? Kita liat aja Ini dia barangnya, JBL Tune 115 TWS Sebelumnya nih, kita mau ucapin terima kasih buat D-Sound untuk menyirimkan TWS ini Untuk kita review Nah, harganya nih untuk TWS ini, dia tuh Rp 1.259.000 Tapi pada saat video ini di tag tuh lagi dipotong, ya di Rp 799.000 aja Jadi, cara dapet barang ini gimana? Bisa nih, di offline store di Soundnya Itu di kota-kota besar ada tuh Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Bali, dan Makassar Wih, Dedeh, tinggal bawa dompet langsung ke tokonya Tinggal beli, mantep nih Atau bisa juga di marketplace Bakal kita taruh kok di deskripsi untuk linknya Tapi, kalau gak ada duit kayak gimana nih? Tenang Kita nih akan mengadakan giveaway di Sound X Bongkar Bro Hadiahnya ada 1 JBL Tune 115 TWS Dan juga 2 earphone JBL T110 Caranya, ya tinggal gini deh Langsung aja kalian coba cek Instagramnya di Sound.official Dan juga Instagramnya Bongkar Bro Jangan lupa di follow ya Oke, langsung nih ke produknya Kalau kita lihat boxnya nih Kelihatan sih, ini tuh boxnya gak main-main ya Dalam arti mereka tuh langsung memperlihatkan bahwa Kita ini JBL Punya kualitas Kalian bisa lihat di boxnya Di depannya ada gambar-gambarnya Dan langsung ada fitur-fiturnya Oke banget Nah, pada saat kalian buka Yang pasti pertama dapat sepasang earbuds-nya Terus dapat juga charging case-nya Untuk kabelnya udah dapet tipe A ke tipe C nih Nah, kabelnya ini dia berwarna oranye gini Lucu juga sih Tapi kalau panjangnya sih ya bisa dibilang standar Kalau untuk ear tips cadangan udah dapet 2 ekstra Yang ukurannya berbeda Dan yang pasti Quick Star Guide-nya Kalau boxnya bagus Isinya kayak gimana nih Kadang-kadang kan di luarnya menarik Tapi di dalamnya kurang menarik Kalau untuk JBL Tune 115 TWS ini Saya udah bisa bilang dia kokoh Dia udah kerasa kokoh di tangan Dan juga ya walaupun banyak plastik Udah kerasa bagus sih Gak yang murahan gitu Mau juga untuk earbuds-nya Udah kerasa oke Nah, misalkan kita shake nih Ada sih bunyi Tapi dikit banget Jadi bisa dibilang sih Untuk earbuds ini udah nempel banget Magnetnya ini udah kuat banget Jadi misalkan kita balik kayak gini nih Dia tuh gak akan jatuh Dan juga, oh iya Untuk si tutupnya ini Dia tuh ada penahannya Jadi gak gampang ketutup Harus agak di push gitu Baru bisa ketutup Berat per earbudsnya itu 5,2 gram Kalau berat total dia 52 gram Nah, untuk desainnya sendiri nih Bisa kita lihat langsung Di depannya sih keliatannya polos Tapi ada 3 lampu indikator Di atasnya ada JBL-nya nih Logo JBL-nya yang diukir Dan kalau ke belakang Ada porti PC untuk nge-charge-nya Nah, untuk pilihan warnanya sendiri Kalau kalian lihat yang punya kita ini Dia merah hitam Tapi ada juga yang hitam full Dan ada juga yang putih full Dan ada juga Satu lagi tuh dia putih biru atau hijau gitu Saya kurang jelas juga Tapi untuk pilihan warna jelas Udah menarik Bahkan sampai ada brand lain yang Ikut-ikutan mau dari desain dan warnanya segala Ada deh Oke, kita ke earbudsnya sekarang Langsung kelihatan kalau earbudsnya ini Ya, agak gede ya Bisa dibilang dia Ya, nggak kecil gitu Tapi bentuknya itu kayak telur nih Dan juga dia two tone juga Kalau memang kalian beli yang dua warna Gini yang hitam merah Otomatis dia juga hitam merah Dan merah ini tuh tombolnya Kelihatan juga langsung ada lampu indikator Kalau di bawah ini ada lubang kayaknya sih mikrofonnya Nah, untuk ear tipsnya sendiri Dia tuh rounded Jadi bisa dibilang bulet gitu Kalau untuk tombolnya sendiri Bisa dibilang sih dia cukup clicky ya Jadi dia udah bunyi gitu Jadi ketika kalian pake Itu kalian tau ini cuma tekan satu kali atau dua kali Nah, untuk sistem controlnya sendiri Untuk yang kiri itu Dia untuk mengatur lagu Jadi dalam arti maksud saya Satu kali itu next track Dua kali itu previous track Kalau yang kanan itu satu kali pause Dua kali itu untuk mengakses voice assistant Tapi buat keduanya nih Buat kiri dan kanan Itu udah bisa untuk menerima Atau mengakhiri panggilan Dan juga untuk mute atau unmute mikrofonnya Cuman sayangnya Dia gak ada volume control Mau naik ataupun turun Oh iya, misalkan kalian single mode Cuman pake satu Walaupun kalian yang pake yang kiri Itu bakal jadi seperti yang kanan Jadi cuman play pause Dan juga untuk mengakses voice assistant Pengalaman saya menggunakan tombolnya sih Selalu responsif ya Gak pernah ada masalah Cuman kan biasa Kalo tekan itu Kerasa ya Kalo tombol Misalkan kita tekan itu Kedalam telinga gitu Kerasa kayak ketekan ke dalam Nah, kalo kita bicara masalah fitting sih Sebenernya dia udah cukup nyaman Memang sih Untuk ukuran earbusnya ini Agak gede Jadi pada saat kalian pake Itu bakal sampai keluar dari telinga Tapi kalo buat saya nih Dengan ukuran telinga yang saya bisa bilang standar Masih sejajar dengan daun telinga saya Nah, saya cobain geleng-geleng Saya cobain headbang Itu masih nahan Walaupun kerasa agak goyang-goyang sih Ya, dalam arti harus saya benerin lagi Setelah saya geleng-geleng tadi Diklaimnya sih Dia cocok juga untuk sport nih Cuman sayangnya Saya gak nemu IP rating Jadi ya Saya gak tau ya Apakah pada saat keringatan itu Dia masih nahan Atau enggak Tapi kalo liat dari build quality-nya sih Kemungkinan besar untuk hanya sekedar jogging Bisa-bisa aja Asalkan jangan olahraga yang ekstrim Bisa dibilang Selama saya pake ini Saya pake berjam-jam Gak ada masalah kok Tetep nyaman di telinga Asal pastikan saja Ear tips yang kalian pake itu Yang sesuai dengan telinga kalian Tapi emang baterainya kuat Kalo dipake berjam-jam Per earbusnya itu ada 55mAh Untuk decasenya sendiri Ada 410mAh Diklaim playtime-nya Untuk earbusnya itu 6 jam Dan tambahan dari case-nya itu Sekitar 15 jam Oke Saya cobain kan Nah Di HP Android Ataupun iPhone nih Saya cobain Itu volumenya bisa dibilang Agak kecil Jadi saya nyamanya itu Saya dengerin lagu Minimal volumenya 70% Bahkan kadang 80% Oke Saya cobain dari penuh Itu saya dapet 6 jam lebih Ya Lebih 10 menit 20 menit gitu lah Kalo buat nge-charge earbudsnya sendiri Saya setelah 1 jam Saya coba cek Itu 40% Dari baterai earbudsnya Dan kira-kira penuh itu Ya 1,5 jam gitu Gak sampai 2 jam kok Nah untuk case-nya sendiri Bisa nge-charge earbudsnya itu Sebanyak 3 kali Kalo untuk si case-nya lagi Waktu saya nge-charge nih Dengan 5V 1A Kepala charger-nya Itu kira-kira butuh waktu 2 jam Nah pada saat saya Ngetes baterainya itu Saya selalu pake Codec AAC-nya ya Selain AAC Ada juga SBC Di Bluetooth 5.0 Buat pairing Kalian tinggal Mengeluarkan si earbudsnya Dari case-nya Tinggal searching Di device kalian Lalu kalian bisa Langsung pair Kalo untuk jarak Ya dengan Bluetooth 5.0 Saya bilang sih standar ya 10 meter Tanpa halangan Kalo pada saat Saya coba ini Di rumah Saya keluar Saya tutup pintu Saya masih bisa jalan Sekitar 5 atau 6 langkah Baru dia mulai Hilang-hilang Lalu abis itu 2-3 langkah lagi Hilang deh koneksinya Untuk single use Udah bisa Bahkan dia bilangnya Itu kayak flawless gitu Nah saya cobain nih Ketika memang Lagi pake 2 Masukin 1 Itu gak ada Perubahan apa-apa Yang kita pake ini Tapi ketika cuma pake 1 Terus keluarin yang keduanya Itu memang Yang keduanya itu Dia nyala dulu Ya kayak ada bunyit Duh Gitu dulu Baru dia Mengikuti musiknya Jadi yang gak flawless amat Tapi ya Gak terlalu ganggu juga kok Untuk koneksi Selama saya pake Gak ada masalah Gak pernah saya Mau pairing deh Gak bisa Gak pernah Terus juga Tiba-tiba terputus gitu Gak pernah kok Bahkan juga Untuk latensinya Ketika saya lagi Buka-buka social network Saya nonton youtube Di hp saya Itu gak ada masalah Bisa dibilang Udah cukup tipis Dan nyaman Jadi saya bisa Ya nonton dengan nyaman Bisa dibilang Nah kalau untuk Main game sendiri Kita lihat dulu tesnya Tepak Tepak Oke setelah kita lihat tadi tesnya Saya coba di HP Android dan juga saya coba di iPhone Bisa dibilang sih masih cukup kerasa ya Ya wajar juga ya bukan TWS gaming dan gak ada gaming mode Untuk kodec juga terbatas di SBC dan AAC aja Jadi kalau untuk main game saya sih kurang menyarankan Oke sekarang kita coba mikrofonnya yang katanya handsfree stereo call nih Kalian udah dengar langsung hasilnya Cek cek 123 123 Ini adalah hasil mikrofon dari JBL Tune 115 TWS Tapi ini masih dalam keadaan sepi ya Sekarang kita coba kalau misalkan dalam keadaan yang RAM Cek cek 123 123 Ini adalah hasil mikrofon JBL Tune 115 TWS Nah ini tuh kita pakai speaker jadi ada back sound gitu Jalanan yang ramai dan bising Oke gimana nih apakah suara saya masih masuk dengan jelas Atau ketutupan sama back soundnya Cek cek 123 Cek cek 123 Oke seperti yang kita lihat tadi untuk hasil mikrofonnya Saya bisa bilang oke Mau pada saat lagi suasana hening itu suara saya jelas tertangkap dan terdengar dengan baik Dan pada saat suasana rame nih Memang sih misalkan ada sumber suara yang sangat dekat dengan kita Baru dia bisa dibilang ya bakal masuk Tapi itu pun berusaha ditahan sama mikrofonnya Nah untuk lawan bicara sendiri bisa saya bilang sih Tetap bakal terdengar clear ya Kenapa? Karena saya juga udah cobain sambil Ya waktu itu saya kebetulan zoom meeting nih Sama bro bosom Saya pakai HP Dia nggak pernah tuh ada sekalipun yang kayak Ya kenapa nggak kedengeran gitu Nggak pernah Dia selalu bilang Eh nah kok tetap clear Tetap jelas terdengar suara saya Jadi untuk mikrofon sekali lagi udah oke Untuk driver Untuk driver Kenapa? Udah hati lidahin Untuk driver JBL Bisa bisa Untuk driver JBL Tune 115 TWS ini tuh 5,8 dynamic driver Untuk frekuensi response dari 20Hz sampai 20kHz Untuk first impression saya nih Pada saat saya pakai JBL Tune 115 TWS ini Langsung kerasa oh iya Bassnya tuh bisa dibilang sih kayaknya dominan nih Lalu yaudah saya pakai nih Untuk lagu-lagu EDM Memang kerasa bassnya tuh lebih kayak di tweak gitu Lebih naik Tapi bisa saya bilang tetap nyaman kok Dia tetap bulat Tetap panci Dan dia saya sukanya tuh kerasa soft Jadi bisa dibilang ya sopan Dia nggak harsh Nggak yang masuk dengan maksa Dan juga untuk empuknya saya bilang Pass Saya cobain tuh lagunya Aleso yang I Wanna Know Dan itu kerasa memang untuk bassnya lebih naik Dari yang TWS-TWS lain Yang udah pernah saya cobain Nah dan kerasa juga untuk sub bassnya sih Masih bisa ya Masih kerasa untuk rumblingnya Tapi tetap saya bilang dia tidak berlebihan Nah abis itu saya cobain kan Kayak lagu pop, lagu rock gitu Untuk vokalnya sendiri bisa saya bilang Atau bagian midnya nih Itu kerasa sih enak juga Jadi tetap walaupun bassnya ini agak dominan Dia tidak menutupi Jadi mau suara vokal laki-laki atau perempuan Itu tetap clear di telinga saya Suara instrumen juga terdengar dengan baik Dan bisa saya bilang dia cukup rapi Untuk hacknya sendiri Dia nggak nusuk kok Walaupun saya harus di volume yang tinggi tadi ya Karena memang mungkin powernya agak kecil Jadi ya Jadi nggak kerasa nusuk Jadi bisa dibilang nggak harsh Saya cobain dengerin lagunya The Carnival nih Eh salah The Cardigan yang judulnya Carnival Dan itu kan ada suara tes-tes gitu Di ujung sebelah kanan Itu masih bisa terdengar dengan baik Jadi bisa dibilang untuk detailnya sih Saya cukup puas Jadi sekali lagi Saya bisa bilang sih Dia mendekati balance Tapi tetap untuk bassnya Dia punya khasnya sendiri Ya memang sih ini JBL pertama yang saya cobain Cuman langsung kerasa Dia punya softnya tuh Ya unik aja gitu Dan enak untuk di telinga saya Cuman Sayangnya Ketika saya dengerin lagu Bill Withers yang Add No Sunshine Itu kerasa untuk bassnya kok Agak kurang nyaman buat saya Jadi ini mestinya lagu kayak Lebih ke akustik gitu Ini kerasanya jadi lebih Ya baik Naik dikit gitu bassnya Dan itu kurang nyaman buat saya Tapi ketika kalian memang dengerin lagu-lagu ya Misalkan old school Yang bassnya itu tidak terlalu dominan Untuk di lagunya Saya cobain misalkan kayak Billy Joel yang Uptown Girl Itu tuh suara vokalnya di tengah Ada backing vokalnya di belakang Dan ngisi Terus ada suara-suara instrumen di sekelilingnya Itu udah terdengar dengan enak Nah untuk suara bassnya sendiri Walaupun memang kerasa agak naik Tapi karena mid dan treblenya bagus Bisa dibilang suara bassnya Masih tidak menjadi ya Perusak untuk si mid dan treblenya sendiri Jadi kalau untuk pemisahan Saya bisa bilang sih Saya cukup suka ya Dia nggak terlalu yang merusak Satu sama lain Mau untuk di bagian mid Atau low atau high itu Dia masing-masing terdengarnya rapi Cuman sayangnya untuk soundstage Saya kerasa nggak segitu luasnya sih Intinya nih Buat saya telinga yang suka Dengan karakter suara balance Bisa saya bilang Masih bisa saya terima Buat si JBL Tune 115 TWS ini Walaupun memang tidak di semua genre Cuman sekali lagi Pada saat kalian dengerin lagu-lagu Yang memang bassnya tidak terlalu dominan Seperti Billy Joel Yang Uptown Girl tadi Itu kedengarnya udah enak Dan saya bisa sampai joget-joget Uptown Girl Seperti ini Uptown Girl Gini aja deh Langsung aja kita dengarkan Sound Sample-nya Sound Sample-nya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati kesimpulannya JBL Tune 115 TWS ya bisa saya bilang sih gini deh kalau memang kalian masih nyari fitur-fitur bisa dibilang dengan harga segini kalian masa sih gak ada ANC lah transparent hearing dan juga oh ya untuk si JBL Tune 115 TWS ini saya udah cek ke aplikasi JBLnya sayangnya belum support untuk yang tipe ini nah jadi kalau kalian masih cari yang ada aplikasinya juga ada equalizer nya segala itu sih saya masih bisa bilang coba lirik-lirik produk lain tapi misalkan kalian udah tau nih dengan produk-produk JBL atau udah pernah coba sebelumnya atau bahkan kalian yang untuk bass head nih Bro Ali udah nyobain juga nih untuk JBL yang ini dan dia bilang sih masih bisa dia terima untuk seorang bass head intinya kalian tau kalau JBL ini dia memang mementingkan yang namanya banyak kualitas suara dan saya bisa bilang JBL tidak main-main untuk kualitas suaranya so JBL Tune 115 TWS saya bisa rekomen dan juga ini JBL artinya mereka sudah trustable untuk produk mereka ya bisa dibilang ada harga ada kualitas buat produk-produk mereka lagian gini nih banyak juga kan kawai-kawainya tuh JBL coba deh tanya kenapa bisa sampai pada banyak yang bikin kawai-kawainya ya misalkan juga kalian tipe-tipe orang yang takut nih buat beli nih brand apa sih ini brand apa sih kalau JBL itu salah satu yang bisa saya rekomendasikan apalagi kalau kalian belinya di The Sound udah pasti terpercaya jangan lupa nih ikutan giveaway-nya langsung aja cek IG-nya Bongkar Bro dan juga The Sound.Official sekian video kali ini mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan terima kasih banyak sudah menonton bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati